Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudamawang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Informasi singkat mengenai cara mengetahui Perseratan dan relevansi informasi yang dipilih Atau yang dilamar untuk seleksi P3K tahun 2023 Nanti silakan teman-teman kunjungi atau aksis alamat HTTPS SSCSN.bkin.go.id Di bagian bawah ada disediakan fasilitas untuk mencari atau mengetahui informasi Formasi dari Kementerian Instansi atau Lembaga yang menyelenggarakan Sleksi penerimaan P3K ataupun CPNS Misal disini kami contohkan untuk Kementerian Agama atau Kemenap Untuk Kemenap perlu diketahui yang tersedia cuma P3K teknis dan P3K tenaga kesehatan Sedangkan untuk P3K guru tidak tersedia Untuk Kementerian Agama Misal kita ingin mencari formasi P3K teknis Tinggal dipilih saja P3K teknis Tingkat pendidikan tentunya dipilih Misal S1 Disini kami ambil yang semua jungsan Tinggal diketikan saja Semua S1 semua jungsan Misal Instansinya ketikan Agama atau Kementerian Agama Kita pilih Setelah itu tinggal klik Cari Otomatis akan muncul Daptan formasi yang kita cari tadi Asal pencariannya Dengan kata kunci Yang kita masukkan tepat Misal kami contohkan Untuk Aksi paris Ahli pertama aksi paris Tinggal di klik di bagian disini Untuk melihat Sarat dan Relepansi pekerjaannya Klik Lihat Kami contohkan satu Teman-teman Disini sudah jelas semuanya teman-teman Informasinya Ada Terkait masalah jumlah kebutuhannya Disini Delapan Penghasilannya juga disampaikan Disini Coba kita lihat Kualifikasi pendidikan Isatus semua jungsan Keterangan Disini jelaskan Pengalian dan tugas jabatan Nanti teman-teman bisa Menaksip Atau Mengira Bagaimana dengan pekerjaan yang teman-teman Lakukan selama ini Apakah Relepan dengan Pengalian atau tugas jabatan Disini Seperti ini Melaksanakan kegiatan Pengelolaan aksif dinamis Pengelolaan aksif statis Pembinaan keaksifan Dan pengelolaan dan penyajian aksif Menjadi informasi Untuk keahlian spesifik Disini juga ada yang diharapkan Kemampuan menggunakan MS Word dan MS Excel Memiliki kemampuan Pengelolaan aksif dinamis Atau pengelolaan aksif statis Memiliki pengalaman kerja Di bidang pengelolaan aksif Yang dibuktikan dengan surat terangan Yang ditandai-tandai oleh Pimpinan unit kerja Untuk perseranganan administrasinya Teman-teman disini Silahkan dibaca sendiri nanti Jika wajib Bentanda merah ini Berarti harus ada Seperti Surat Pengalaman kerja disini Ada dua Surat terangan bekerja Di bidang kerja yang melepan Ini untuk yang umum Untuk yang khusus Nanti ditambah lagi Dengan surat terangan aktif Bekerja Jadi teman-teman Untuk khusus nanti Surat terangan bekerjanya Ada dua Tambahannya Yang ini Yang dua tahun Sangat terisaman Selain yang Formasi untuk umum Yang di bawah ini Silahkan nanti dibaca sendiri Teman-teman Untuk perseranganan jabatan Disini tidak ada Oke seperti itu Cara menganalisanya Menaksir Mengira Bagaimana nanti Baiknya Memilih formasi apa Sesuai dengan Relepansi Pekerjaan Atau pengalaman Yang sudah Pernah Ada Atau yang sudah dimiliki Dan juga tentunya Yang tidak kalah penting Sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan kita Supaya nanti Untuk sangat Administrasi Tidak Menjadi Kendala Atau bisa Tidak Lulus Oke ini saya Kami sampaikan Pada sempatan singkat Kali ini Mohon maaf Jika penjelasan kami Terlalu ribet Terkurang bisa dipahami Semoga Ada Ada manfaatnya Akhir kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barangka